yuh sobat youtube sekarang aku udah ada di Seoul hari pertama di Seoul aku mau langsung ke Myeongdong mau belanja-belanja dulu guys dari kemarin kan aku tuh mainnya main-main doang ke pantai naik kabel car naik skate train sekarang aku tuh pengen kayak liat-liat belanja-belanjaan gitu cuci mata sambil nunggu buka puasa ikutin terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe suasana di daerah tempat aku tinggal disini bunga bunganya belum pada numbu masih kering ini nunggu lampu hijau buat nyebrang guys karena tempat sabuenya adanya disana atau ini aja ini juga ada tuh disini tuh jalan-jalan sendiri sekarang kita mengilingi kota Seoul ini bener-bener jalan pertama aku di Seoul sebenernya aku tuh memang tinggalnya di daerah Myeongdong guys selama di Seoul ini tapi karena aku gak tau jadilah aku naik kereta naik bus menuju ke street foot Myeongdong padahal bisa dengan jalan kaki doang sebenernya guys ikutin terus ya video aku ikutin terus ya video aku naik bus ini pertama kali aku naik bus guys di Seoul aku tau tempat-tempat dan jalan-jalannya itu lihat di google map guys atau neighbor map udah gitu aja ikutin aja jadi di hari pertama aku di Seoul bener-bener aku itu belum berjalan-jalan jauh aku masih belajar dulu gimana cara naik kereta gimana cara naik bus aku udah sampai di daerah Myeongdong bunganya udah ada yang udah nunggu yang putih seri blason putih udah nunggu disini lebih banyak menikmati daerahnya enak banget lihat orang-orang berjalan sama anaknya sama pasangannya lebih tenang aja gitu guys jalan-jalannya kalau sendiri itu guys bisa kalian lihat keramaian disana udah rame banget karena hari ini hari Minggu wah seru kita lihat-lihat aja ya guys ya aku sebenarnya udah gak bisa gitu belanja tuh liat bener-bener full banget penuh banget keliatan gak sih rame banget rame banget kita liat-liat aja guys aku tuh beli barang yang bener-bener penting yang bener-bener aku butuhin dan lucu jangan sampai aku kalap ya guys ya karena bagasi aku tuh udah full dan aku sendiri harus susah bawanya bener-bener rame banget disini wah rame banget nah ini keadaan di Miongdong sore hari ya guys ya tuh banyak banget dagang-dagangannya tapi aku belum bisa nyobain semua ini karena aku masih puasa guys itulah salahnya aku ngetrip pas di bulan puasa tapi ntar malam kita cobain ya ngeliatin gini anak aja aku seneng guys walaupun aku gak beli dan sebenernya aku kurang paham juga makanan ini tuh boleh aku makan atau tidak gitu ya jadi sebelum aku belanja aku liat-liat dulu kalau misalkan ada cewek yang berhijab beli itu makanan pasti aku juga beli dan disini bukan cuman makanan doang tapi banyak tuh kayak tas-tas kaos kaki semua ada disini dan juga ada kayak mall-mallnya gitu juga guys jadi puas deh keliling-keliling di Miongdongnya karena ini masih di hari pertama aku disini bener-bener aku masih penyesuaian jadi aku tuh keliling-keliling dulu dan coba mempelajari dulu gimana cara belanjanya gimana cara jalannya dan semua-muanya aku pelajarin dulu guys dan akhirnya aku jujur kalap disini pilih dua aku mau beli kaos kaki ini sama ini adalah tempelan kulkas selucu itu tuh bener-bener gemes-gemes banget lama banget aku disini guys terus buset tenang banget ngabung-gabung-gabung kayak gini ya Masya Allah tapi aku gak bisa beli baju-bajunya itu karena tebel-tebel gak bisa bawa pulangnya cash handphone juga beli kali ya satu tujuan yang mana ini atau ini aku lebih suka ini deh warnanya gemes ada gantungan kayak gini tuh aku beli oleh-olehnya ini aja nih gunting pupu yang berguna lihat guys gimana aku bawa pulangnya ini wah ya sudah kita pulang ya ya sudah selesai belanja nih belanjaan aku di belakang dari tadi muter-muter sepe banget jalan kaki cari hostel aku 12 menit disini tapi aku kesana salah kesana salah kesana salah begitulah guys harus sabar jadi aku nyantai dulu duduk sebentar nanti baru lanjutin jalan lagi sedikit lagi seru banget sebenernya sore-sore belanja disitu banyak banget makanan cuman kan belum bisa makan jadi ntar malam aku balik lagi khusus untuk kulineran kalau sekarang aku cuman bisanya belanja jadi yaudah tuh guys jadi aku banyakannya beli kos kaki buat temen-temen terdekat dan gak bisa gak kalap sih aku beli sweater juga sepatu juga udah semua disini gak tau deh guys gimana ini ceritanya guys aku masih lurus lagi kesana lanjutin jalan ikutin terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe setelah aku jalan ini guys baru aku tau ternyata bisa jalan kaki ke Myongdong street food itu dari kamar tempat tinggalku nah ini tempat tinggalku di Seoul guys super duper kecil banget kayak gini tapi alhamdulillah nyaman nah setelah ini aku udah siapin untuk kekuasa aku strawberry yang dari busan aku bawa pokoknya harus aku habisin gak ada yang kebuang sama sekali sama jeruk satu minum ini topoki dan ini apa namanya yang kue-kue bulat itu sama ini lupa apa namanya ini buka puasa aku pertama di Seoul nih disini ada dapur lagi tuh guys jadi kalau misalkan mau gangetin disitu ini aku tempat kayak di hotel gitu di hostel namanya guys tempat gindapnya kali ini guys disini udah buka puasa aku buka puasa dulu tentu ke puasa bisa main strawberry 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 ini aku kan pas beli di busan tuh udah berapa hari gitu dia masih enak masih tegah karena cuaca disini dingin banget rasanya segar ada asamnya sedikit tapi manis terusnya aku pasang kan ke rumah ya guys tapi aku gak punya aku punya ini bener kenapa buka puasa dah kacang merah ini aku belinya kemarin malam belum dimakan sekarang saya juga aku angetin guys menurut aku yang pertama kali ke Seoul aku ngerasa makanan disini semuanya enak-enak guys walaupun bukan di restoran mewah ya kayak topoki ini kan aku belinya di pinggir jalan jujur bener seenak gitu belum pernah aku nyobain topoki sama kue otak-otak ikan di Indonesia yang sama enaknya kayak ini bener deh guys cobain ya nanti kalau kalian ke Seoul kapan-kapan kalian cobain sumpah jadi pengen kesul lagi kalau kalian perhatiin aku pas ngambil topokinya itu dia bener-bener lembut banget bener guys dia enggak ken apa ya bilangnya ya dia kenyal tapi bukan yang keras gitu loh dia lembut banget enak banget dimakannya guys ya ampun aku aja terbayang-bayang terus sama rasanya guys guys nah sama ini nih otak-otak ikannya wih mantul kalian musti coba ya pokoknya sesuai yang aku omongin tadi malamnya aku lanjut ke Miongdong street food lagi guys nah untuk khusus kulineran malam ini itu di next video ya guys ku thank you udah nonton video ini jangan lupa di rekomen dan subscribe bye bye sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya abone ol Terima kasih telah menonton